Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelas ilmu kembali ke depan anda untuk berbagi latihan soal dan informasi CPNS Semoga bermanfaat bagi anda Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan berbagi latihan soal mini teriode untuk pengawas mutu hasil pertanian Ketentuannya, pertama jumlah latihan soal PMHP yang akan disajikan pada tayangan ini berjumlah 10 soal Kemudian, saya akan bacakan soal dan opsinya dengan lengkap Akan ada jeda sekitar 10 detik setelah saya membacakan soal untuk teman-teman menentukan pilihan yang benar Jika teman-teman belum dapat menjawabnya atau ragu-ragu, silakan di pause dahulu Tulis jawaban di kertas coretan karena jawaban soal ada di akhir tayangan Lalu, jika tayangan terlalu cepat atau lambat, teman-teman bisa gunakan opsi percepat atau perlambat di pengaturan Youtube ya Kita langsung saja ke soalnya Nomor 1 Berdasarkan perlambatan nomor 58 tahun 2007 Proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar di bidang pertanian Yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak Merupakan definisi dari titik-titik A. Revisi standar B. Standar nasional Indonesia C. Standardisasi bidang pertanian D. Standar bidang pertanian Atau E. Sistem standar disasi pertanian Nomor 2 Dalam permohonan registrasi pangan segar asal tumbuhan atau PSAT Tahapan untuk membuktikan efektivitas penerapan sistem jaminan mutu produk terhadap produk yang dihasilkan dilakukan validasi melalui pengujian keamanan pangan oleh titik-titik A. Tim mutu B. Petugas PMHP C. Otoritas kompeten keamanan pangan atau OKKP D. Laboratorium pengujian yang telah diakreditasi Atau E. Komite Akreditasi Nasional atau KAN Kita lanjut nomor 3 Pada kategori pangan untuk jenis seri kedelai, batas maksimum mikrobabacillus cereus adalah titik-titik A. 10 koloni per mililiter B. 1 x 10 pangkat 2 koloni per mililiter C. 1 x 10 pangkat 3 koloni per mililiter D. 2 x 10 pangkat 4 koloni per mililiter Atau E. 5 x 10 pangkat 1 koloni per mililiter Nomor 4 Bakteri yang paling banyak digunakan sebagai indikator sanitasi pangan adalah titik-titik A. Lactobacillus B. Diplococcus neumoni C. Agrobacterium tumefaciens D. Micrococcus denitrificans Atau E. Escherichia coli Nomor 5 Di laboratorium pengawasan mutu hasil pertanian terdapat bahan kimia yang mudah terbakar Jenis bahan kimia yang mudah terbakar adalah kecuali titik-titik A. Asam nitrat B. Asam asetat C. Ethyl asetat D. Butana Atau E. Hidrogen Nomor 6 Pada bahan pangan aset pertanian ada dua macam jamur dari jenis amanita yang sering menyebabkan keracunan Salah satunya adalah jamur amanita muscaria yang mengandung racun bernama titik-titik A. Palloidin B. Muscarin C. Mimosin D. Kalium oksalat Atau E. Tetrodotoxin Kita lanjut nomor 7 Yang bukan merupakan pengaruh dari berubahnya bahan pangan aset pertanian yang semula aman dikonsumsi menjadi berbahaya Bila dikonsumsi adalah titik-titik A. Infeksi pekerja B. Kontaminasi silang C. Pemanasan yang kurang sempurna D. Penyimpanan yang kurang sempurna Atau E. Proses pendinginan yang kurang sempurna Nomor 8 Penanganan yang ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kontaminasi silang atau kontaminasi ulang Merupakan upaya kegiatan untuk menghambat penurunan mutu bahan pangan hasil pertanian yang termasuk titik-titik A. Penanganan steril B. Precalling C. Blancing D. Penyiangan Atau E. Pencucian bahan pangan Nomor 9 Upaya yang dapat dilakukan untuk menghambat penurunan mutu selama pengawetan bahan pangan adalah titik-titik A. Penguapan B. Fermentasi C. Iradiasi D. Tekanan Atau E. Pengeringan Nomor 10 Nomor terakhir Yang bukan merupakan penyebab cemaran bau pada produk pangan adalah titik-titik A. Desinfektan B. Atmosfer C. Bahan pengemas untuk ingredien D. Cat atau pelarut cat Atau E. Cahaya Ini adalah kunci jawabannya Oke teman-teman Ada berapa jawaban kalian yang benar Dan tolong tuliskan di kolom komentar ya Dan teruslah belajar Agar tercapai semua cita-cita yang diinginkan Oke teman-teman Sekianlah dulu video Minitere OTPM HP pada kali ini Terima kasih sudah menyaksikan Dan semoga bermanfaat Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax